Makanya kalau kita lihat yang di sekeliling Nabi itu anak-anak muda semua Jangan bayangkan di samping Nabi itu orang-orang tua Jenggornya sudah putih, rambutnya putih Itu drunken master Ketika Nabi SAW meninggal Anas Ibn Malik umurnya 20 tahun Satu di antara tujuh sahabat Nabi Paling banyak menghafal hadis Aku menjadi pembantu pelayan Nabi selama sepuluh tahun Dia tidak pernah mengatakan Ah membentak aku sama sekali Ketika Umm Sulaim menyerahkan Anas Ibn Malik Ketika itu umurnya sepuluh tahun Sepuluh tahun menjadi pelayan pembantu Nabi Maka ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun Jadi kalau ada hari ini Anak umur 20 tahun Belum kenal agama Kamu 20 tahun apa ya? Geng motor Maka dia mesti kembali baca sejarah Kapan kamu mau kembali ke agama ini? Nantilah setelah pensiun aja Pak Ustaz Emang yakin Malaikal Maut datang setelah pensiun? Malaikal Maut kalau datang dia tidak lihat abdi kelahiran Dia tidak pernah lihat hasil medical check up terakhir Yang sakit mati Yang sakit jangan putus asa Yang sehat jangan terlalu bangga Sampai ke kota Madinah Di Madinah itu tidak semuanya arah Ada Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Quraizah Ada Yahudi Bani Qainuqah Ada Yahudi Khaybar Dan ciri orang Yahudi selalu culas dan curang Mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa Yang Ya mereka main-main kan lah Orang harap kalau ketemu Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum ya Rasulullah Tapi orang Yahudi kalau ketemu sama Nabi Assalamualaikum Bunyinya mirip Assalamualaikum Assalamualaikum Peace you but you Keselamatan untuk Assalamualaikum Keselamatan untuk Tapi mereka berlisakan Assalamualaikum Matilah kau Orang Yahudi suka menggunakan kata-kata itu Maka Nabi Memerintahkan sahabatnya Belajar bahasa Yahudi Siapakah translator Nabi itu? Dia adalah Zaid Ibn Zabit Radiyallahu anh Ketika Nabi meninggal Umur Zaid bin Zabit Qishruna sana 20 tahun Penterjemah Nabi Anak muda Umur 20 tahun Sekarang anak umur 20 tahun Apa kerjanya? Baru semester 2 IP 0 2,0 Zaid bin Zabit Anak muda Penterjemah Nabi Bahasa Yahudi Jangan Jadikan Agama Sebagai dalih Untuk tidak Bahasa Inggris Kamu kenapa Gak bisa-bisa Bahasa Inggris Bahasa orang kapil Gak ada gunanya Kita pelajari Ntar emang Kalau kita mati Ditanya ke malaikat Who is your guy? Padahal dia yang malas Belajar Bahasa Inggris Lalu siapa yang membela Agama kita Di internet Di ejek-ejek Di blog Di cacimaki Gambar Karikatur Kalau bukan anak-anak Yang bisa Bajar Bahasa Inggris Jangan belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasanya orang munafik Gak sesuai tulisan Dengan bacaan Oh ne di bacawan Ini gak benar Oleh sebab itu Maka Sedangkan Bahasa Yahudi Bahasa Israel Yang dilangan Allah Tetap disuruh Belajar Bahasa Zaid bin Zabit Belajar Bahasa Yahudi Berapa lama Ta'alamtuhu Wa adhaqatuhu Aku pelajari Dan aku fa'am Sepaham-fahamnya Mendalam Nisbah syahrid Setengah bulan Belajar Bahasa Yahudi Setengah bulan Kita belajar Bahasa Inggris Sudah berapa tahun SMB Tiga tahun SMH Matrikulasi Dua semester Kuliah Empat tahun Sepuluh tahun Belajar Bahasa Inggris Naik pesawat Yang bisa ditangkap Cuman Tiga Good morning Ladies and gentlemen Thank you Dimana Mau membela Islam Makanya Ketika ada Seorang ayah Habis selesai Sholat subuh Dia terjumpai saya Ustaz Somar Ini anak saya Mau ambil sastra Inggris Ke UI Universitas Indonesia Apa pendapat Pak Ustaz Muantap Kenapa Ceramah saya Hanya baru bisa dinikmati Orang Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Tapi kalau anak bapak Menerjemahkannya nanti Maka bisa ditonton Oleh Donald Trump Selama ini Kita tahu Donald bebek Bayangkan Donald Trump Begitu dia buka Ketik Ketemu di Youtube Dia lihat Transkrip Ceramah Habis selamat Berbahasa Inggris Wow Amazing Katanya Dia panggil Agensi Come here Kill him Maka Islam ini Akan ditolong Oleh anak-anak Budha Yang luar biasa Makanya saya kalau sudah di kampus Ketemu anak muda Langkahnya tegap Tatapannya pasti Luar biasa Ini pasti bulan muda Lontong sayur Sampai belalat Tadi makanya Ente kenapa Galau Galau kenapa Baru diputusin Ya ilah Amatul Rasulullah Ente cocoknya Gak sesuai jadi mahasiswa Terus pantai jompo aja Kesiknya 20 Signalnya 80 Ini namanya tua sebelum masanya Maka anak-anak muda itu luar biasa Allahumme fatihu fidin Wa'anlibhuk ta'wil Dalamkan ilmu agamanya Ajarkan dia tafsir Al-Quran Maka dia bergelar Hibrul umat Tintanya umat ini Dia adalah Abdullah Ibn Abbas Berapa umur dia ketika Nabi meninggal 15 tahun 15 tahun Anak umur 15 tahun Didudukkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab Di majlisnya Ajlasahu fi majlisihi Anak umur belasan tahun itu Duduk di majlis Sayyidina Umar Ibn Khattab Menjadi referensi rujukan Kenapa? Karena anak muda Luar biasa Saya pun subuh ini semangat ceramah Ya karena dikatakan tadi ada anak-anak muda Saya ikut jadi muda lah Somba kalau tadi disampaikan oleh Akhi primus Ustaz Somad Perlu diketahui bahwa Yang ada di hadapan kita adalah Orang-orang tua Maka pembahasannya pun Yang akan kita bahas adalah Bagaimana menghadapi Sakaracun Anak muda Bagaimana dia menatap masa depan Sedangkan bahasa Yahudi Dipelajari Dia pelik bahasa Inggris Bahasa Perancis Kawan saya mau kuliah Katanya syarat Tufol test of English Foreign Language Harus 550 skor Jadi gimana caranya Pergi ke kampung Inggris Di Pari Jawa Timur Tiga bulan Pulang Alhamdulillah Bahasa Jawa lancar Ternyata Bahasa Inggrisnya bisa Bahasa Jawa Bonus Di Pari Bagi yang tidak bisa Banyol bahasa Inggris Pergi disana Tapi nanti kalau sudah bisa Bahasa Arabnya juga Kenapa Al-Zaid bin Zabit Belajar bahasa Yahudi Supaya jangan sampai Ditipu orang Yahudi Siapa yang faham Bahasa suatu kaum Maka dia akan selamat Dari tipu muslihat kaum itu Sedangisesi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!